Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau cerita bahwa ini saya pernah ditipu oleh developer rumah entah ini ditipu atau emang human error manusianya sih ya total uangnya itu sekitar 220 juta nah ini awalnya tahun 2017 yang lalu istri saya itu kan beli rumah ya cari rumah pengennya itu cari rumah yang lokasinya dekat sama stasiun jadi mentargetkan rumah-rumah yang dibangun yang dekat stasiun karena kan kondisi istri kan tiap hari kan pulang pergi ke Jakarta Pusat gitu ya karena kan posisi kerja di ngantor di sana makanya cari rumahnya itu cari yang dekat stasiun supaya sarana transportasinya itu enak kalau dekat stasiun gitu nah akhirnya dapet nih dapet tempatnya itu di Depok di perumahan Villa Laskar Citayam Depok nah harganya itu juga lumayan lah menurut kami lumayan dan posisinya itu juga dekat dengan stasiun Citayam nah oke dapet nih harganya waktu itu 250 juta ya pada tahun 2017 itu nah aku lanjut oke saya cek sertifikat dan semuanya aman deh ini oke suratnya nah langsung nih pembayaran DP nah akad DP waktu itu 100 juta nah sisanya yang 150 juta itu saya bayar secara angsur secara berkala oke deh nah tiap angsuran itu saya bayar sekitar 15 juta nah disini sampai pada angsuran ke 7 kali nah totalnya kan totalnya kan 205 juta ya nah bangunan ini sudah berdiri nih sudah lumayan banyak yang sudah dibangun cuman ini bangunannya masih banyak yang belum jadi gitu jadi progresnya ini masih banyak yang belum dibangun nih akhirnya oke lah saya pending pembayaran kan dalam pembelian pembangunan ini kan belum terlalu banyak gitu ya progres untuk untuk jadi rumah gitu nah posisi istri kan tinggal kos di Jakarta Pusat gitu ya posisinya kan jauh nah tiap tahun itu istri saya kan cuma beberapa kali gitu ngecek ke lokasi gitu gak bisa setiap saat karena kan posisinya jauh juga sibuk kantor dan perkembangan pembangunannya itu setiap dicek itu masih nihil gitu gak ada perkembangan yang banyak gitu bahkan nihil nah ini progres rumahnya ini kok saya pikir kok begini-begini aja gak ada perkembangan gitu selama satu tahun nah malah malah akses jalan masuknya ini pernah di blokir pernah di tembok semen gitu nah wah ini saya pikir ini ada masalah ini oke saya akhirnya cari tahu nih saya cari tahu saya tanya sama tetangga saya tanya orang-orang sekitar sana dan ternyata masalahnya ini ada di developer saya ini belum selesai melunasi tanah yang dibangun itu nah lahannya ini belum selesai dilunasi dan developer saya ini membeli tanah di developer yang lain gitu ya jadi developer yang kedua ini ya developer yang yang kedua ini juga belum melunasi ke pemilik tanah nah jadi ceritanya developer saya belum melunasi ke developer kedua developer yang kedua ini belum melunasi pemilik tanah pemilik lahan nah waktu itu kan nah saya kan gak sendirian tuh ada konsumen tetangga yang lain juga itu yang sama sekomplek itu nah tetangga bangunan saya itu juga ngumpul bangunan ini lama mangkrak nih dan saya melakukan pertemuan juga dengan developer juga lalu dijanjikan di tanggal ini tanggal ini gitu nah setelah lewat waktunya lalu dijanjikan lagi nanti bulan ini dibangun jadi diundur-undur terus gitu jadi belum ada kejelasan itu nah kita kan sudah sering bertemu sama developer saya ini ya tapi dijanjikan aja gitu belum ada progresnya lalu oke deh dari ada kesepakatan untuk membayar lagi 15 juta dan dijamin selesai gitu ya waktu itu kan juga ada surat perjanjian tertulis gitu juga jadi saya dengan pihak developer dan teman-teman konsumen lain itu akhirnya oke sepakat untuk membayar tambahan 15 juta sebelum ke lunas ya nah jadi waktu itu total kan jadi 220 juta ya jumlah yang saya bayar oke setelah setahun kemudian tetap aja bangunan ini belum ada berubah wah saya pikir ini developer saya ini main-main ini dan di akhir tahun 2021 kemarin oke lah saya putuskan ini harus dilaporkan ke kepolisian nih oke waktu itu ternyata ada kebetulan nih tetangga rumah ya rumah saya saya kan pindah dari istri kan pindah dari Jakarta Pusat ke Depok ya nah di Depok itu di tetangga rumah itu kebetulan beliau lembaga masyarakat Lakri ya Lakri lembaga anti korupsi Indonesia nah oke cocoklah saya minta bantuan karena kan saya kan gak setiap waktu ada di di Depok gitu saya kan posisi juga di luar negeri gitu ya sementara istri kan perempuan ya berbeda dengan tenaga laki-laki gitu ya gak bisa bebas kesana kemari gak bisa leluasa karena kan sibuk kantor juga oke saya jelaskan juga nih ke Lakri akhirnya sepakat dengan beberapa kesepakatan oke dan akhirnya saya dibantu dan saya membuat laporan ke Polres Depok panggilan pertama ini developer ini saya gak hadir waktu penyidikan itu lalu panggilan kedua hadir oke akhirnya disidik nih akhirnya developer saya menjanjikan untuk dibalikan uangnya di tanggal 28 Desember 2021 yang tahun kemarin tuh nah lalu sudah lewat nih tanggal 28 Desember nih belum ada kabar juga untuk pelunasan akhirnya dia cek lagi diundurin pada tanggal 8 Januari tuh diundur akhirnya tanggal 8 Januari tuh dia bayar tapi cuma dibayar separuh tuh bahkan gak sampai separuh dibayar cuma 100 juta jadi masih ada sisa 120 juta kan ya nah ini gak bisa nih menurut saya akhirnya diundur lagi tuh developer untuk melunasi kan masa dibayar cuma separuh bahkan separuh saja itu gak nyampe jadi oke dia janjikan di bulan depan tanggal 10 Februari kemarin oke lah 10 Februari nah sampai tanggal 10 Februari tuh tetep aja gak ada balasan juga nah saya cek saya telpon saya cek gitu jadi tetep gak ada kejelasan akhirnya tiba-tiba janjiin lagi diundurin satu bulan lagi jadi tanggal 10 Maret 10 Maret kemarin ini ternyata 10 Maret lewat belum juga dibayar belum ada kejelasan wah ini saya jengkelkan ya saya pikir ini gak menghargai banget ini harusnya kan ngomong gini ya misalnya gini bang uangnya masih belum ready nanti dulu ya ini kan masih buat operasional biar usaha saya tetep jalani pembangunan dia kan punya proyek baru lagi juga di lahan baru sedang proses juga oke lah jadi gimana ya walaupun gitu kan meskipun udah lewat harusnya ngomong gitu ya bang uangnya belum ready nanti ya saya atau gini nanti saya bayar segini dulu ya bang ya nanti kekurangannya gitu ya baiknya kan ngomong gitu ya jadi ada komunikasi ada kejelasan gitu ya dan sampai saat ini ditelepon berkali-kali ini gak diangkat tanggal 10 Maret kemana tuh sempat ditelepon lalu direjek jadi ngechat nanti dulu ya pak nanti saya telepon balik gitu sampai sekarang ini masih belum ada kejelasan kapan dibayar sisanya nah ini jadi harus berhati-hati ya kalau beli rumah di developer ini harus diketahui dulu ini lahannya bener gak ini lahan disertifikat itu lahan hijau atau lahan kuning biasanya kalau lahan hijau itu gak dapet IMB untuk bangunan jadi cuma dapet SAM nya saja beda kalau lahan kuning kan lahan perumahan gitu bisa didirikan rumah jadi lalu kita juga harus sering-sering survei rumah juga sampai bagaimana itu progres pembangunannya itu jadi ini penting untuk survei untuk cek pembangunan setiap saat gitu jadi sampai saat ini masih dalam proses hukum nih masih berlanjut sampai lunas nih jadi dari 220 juta ini sudah dibayar 100 juta masih sisa 120 juta yang belum dibayar nih jadi ini nanti saya coba update lagi perkembangan prosesnya ini sampai bagaimana pokoknya ini doakan mudah-mudahan ini bisa segera terlunasi gitu ya jadi saya ini juga berharap juga saya belum bisa memberitahukan ini developer yang mana gitu developer ini siapa gitu karena masih dalam proses juga kalau udah kalau misalnya lunas oh oke lah berarti developer ini gak punya niat untuk menibu tapi kalau misalnya gak lunas nah saya nanti mau viralkan gitu saya supaya ini nanti saya mau menghentikan gitu dia kalau ini orang ini developer ini gak bagus gitu jadi supaya konsumen lain gak kejebak lagi untuk membeli rumah-rumah seperti ini oke segitu saja mudah-mudahan bisa balik dan doakan semoga uang saya ini sisanya 120 juta ini mudah-mudahan balik gitu saja teman-teman terima kasih karena sudah nonton video ini semoga doakan ya semoga ini uang ini bisa balik terima kasih oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati